Peristiwa penganiayaan terhadap mahasiswa sekolah tinggi ilmu pelayaran STIP yang dilakukan seniornya terekam kamera pengawas. Polisi telah mengamankan rekam mahasiswi TV sebagai salah satu bukti dalam penganiayaan yang terjadi di kamar mandi pria. Momen Putus Satria Anantar Rustika setelah dianiaya oleh seniornya di toilet pria sekolah tinggi ilmu pelayaran Jakarta terekam kamera CCTV. Dalam rekaman kamera pengawas terlihat detik-detik ketika sejumlah taruna STIP membopong Putus Satria keluar dari toilet pria. Korban dalam kondisi tak berdaya. Dia diangkat beramai-ramai dievakuasi dari toilet pria menuju kelas. Tetapi upaya pertolongan pertama tidak menunjukkan hasil sehingga Putus dibawa ke klinik kampus. Namun saat tiba nadinya sudah tidak berdenyut lagi. Rekaman CCTV dekat toilet pria di kampus STIP ini sudah disimpan polisi sebagai barang bukti. Kapolres Metro Jakarta Utara Kompos Polkidion Arief Setiawan mengungkapkan penganiayaan terhadap Putus terjadi di toilet pria. Berkaitan dengan persepsi senior-junior, tapi kita juga kemudian mengklarifikasi itu. Jadi si anak-anak taruna tingkat 1 ini sedang akan melaksanakan kegiatan olahraga pagi, kemudian menggunakan kaos olahraga tentunya, kemudian dia naik ke kelas, kemudian terdapat tulis seniornya, dan dianggap sesuatu yang tidak sopan menurut seniornya. Tapi yang itu kita klarifikasi apakah kehidupan internalnya itu juga memungkinkan bagian olahraga masuk ke kelas atau bagaimana. Ketika peristiwa terjadi Jumat 3 Mei lalu, senior menilai Putus dan empat rekannya melakukan kesalahan, sehingga harus dihukum. Kesalahan korban dan teman-temannya adalah memakai pakaian olahraga saat masuk kelas. Putus dipukuli di bagian ulu hati hingga terkapar dan tak sadarkan diri. Korban lalu meninggal dunia. Dari Jakarta, Tim TV One menggabarkan. Pemirsa, polisi melakukan prarekonstruksi yang digelar di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta terkait kasus tewasnya tarunat tingkat 1 yang dianiaya oleh seniornya. Seorang tersangka dan belasan saksi turut dihadirkan dalam prarekonstruksi. Polres Jakarta Utara melakukan prarekonstruksi di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta. Prarekonstruksi dilakukan untuk melengkapi berkas pemeriksaan kasus tewasnya tarunat tingkat 1, Putu Satria Anantarustika yang dianiaya oleh seniornya. Dalam prarekonstruksi dihadirkan tersangka dan 12 saksi. Prarekonstruksi hari ini, Bang? Iya, Pak Rekon tadi. Ada berapa adegan, Bang? Supaya kita lebih tahu lagi, perang masing-masing orang yang ada di kamar mandi itu siapa aja gitu. Jadi ada berapa adegan, Bang? Sampai 3 jam, Bang? Apa aja yang dilakukan, Bang? Ya, makanya nanti. Nanti disampai ya setelah nanti ada proses penyelidikan dan penyelidikan. Tadi 4 orang yang di kamar mandi juga bareng sama? Pokoknya itu masih saksi, sebatas saksi. Masih memeriksa lagi sebatas saksi. Sebelumnya, seorang mahasiswa tingkat 2 STIP tewas setelah dianiaya seniornya. Penyebab kematian korban adalah akibat tersumbatnya pasokan oksigen ke organ vital. Peristiwa penganiayaan terjadi saat korban Putu Satria mengajak empat temannya untuk mengecek kelas untuk membubarkan sefati jalan santai. Ketika turun ke lantai 2, korban dipanggil oleh tersangka Tegarafi Senjaya. Kemudian tersangka bertanya siapa yang menyuruh memakai baju olahraga masuk ke kelas di lantai 3. Tersangka menyuruh korban dan lima rekannya ke toilet KLKC lantai 2. Mereka diminta berbaris. Kemudian korban yang berada di urutan pertama langsung dipukul dengan tangan mengepal oleh tersangka sebanyak lima kali ke arah ulu hati. Korban langsung lemas dan terkapar. Kempat teman korban diminta pergi meninggalkan korban yang terkapar.